Bismillahirrahmanirrahim Disini ada 7 materi yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami Langsung saja pemaparan materi pertama dan kedua oleh Nadia Makvira Baik, terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nadia Makvira dan saya akan membawakan materi pertama dan materi kedua Materi pertama yaitu pengenalan pohon ilmu pendidikan Apa sih definisi pohon ilmu pendidikan? Pohon ilmu pendidikan adalah sebuah konsep atau model yang digunakan untuk menggambarkan cabang-cabang atau bidang-bidang yang berbeda dalam ilmu pendidikan Intinya, pohon ilmu pendidikan memberikan pandangan kompersif tentang bidang pendidikan Sehingga memungkinkan para pendidik, peneliti, dan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan atau diperbaiki Guna meningkatkan kualitas pendidikan Ada pun tujuan pohon ilmu pendidikan yaitu Yang pertama, menggambarkan keragaman bidang pendidikan Ini mencakup segala hal, mulai dari teori-teori pendidikan hingga praktik pengajaran, manajemen sekolah, evaluasi, kurikulum, psikologi pendidikan, dan aspek-aspek yang relevan Yang kedua, yaitu menghubungkan konsep-konsep pendidikan Ini membantu kita melihat bagaimana teori-teori, metode pengajaran, dan praktik-praktik pendidikan saling terkait dan berdampak satu sama lain Yang ketiga, yaitu menginformasikan pengambilan keputusan pendidikan Pohon ilmu pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan Yang keempat, yaitu mendorong penelitian dan pengembangan pendidikan Ini membantu peneliti untuk fokus pada area yang penting dan belum tercakup secara memadai Selain itu, pohon ini membantu mengidentifikasi potensi untuk inovasi dalam pendidikan Yang kelima, yaitu memfasilitasi pemahaman karir dalam pendidikan Kita dapat melihat berbagai peran dan spesialisasi yang ada dalam pendidikan Dan memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita Nah, selanjutnya, di materi kedua ada komponen ilmu pendidikan Pendekatan metaforis menggunakan konsep pohon untuk menjelaskan komponen ilmu pendidikan adalah cara yang berguna untuk memahami struktur dan elemen-elemen dasar yang membentuk ilmu pendidikan Dalam konteks ini, kita akan menggambarkan tiga komponen utama ilmu pendidikan sebagai akar, cabang, dan daun Yang pertama, akar atau roots Ada pun bagian dari akar, yaitu filosofat pendidikan Filosofat pendidikan adalah akar dari ilmu pendidikan Filosofat pendidikan menentukan nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar pendidikan Ini adalah landasan moral dan etika yang membimbing semua step pendidikan Yang kedua, yaitu teori pendidikan Ini adalah bagian dari akar yang mendalami pemikiran dan konsep-konsep dasar yang mendasari pendidikan Teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana pendidikan berlangsung Bagaimana manusia belajar, dan bagaimana pendekatan dalam proses pendidikan Selanjutnya, yang kedua, yaitu cabang atau branches Ada pun bagian dari cabang, yaitu yang pertama, psikologi pendidikan Cabang ilmu pendidikan adalah psikologi pendidikan Ini mencakup studi tentang bagaimana individu belajar, berkembang, dan berinteraksi dalam konteks pendidikan Psikologi pendidikan membantu guru dan pendidik memahami siswa mereka Dan mengembangkan strategi pengajaran yang efektif Yang kedua, yaitu sosiologi pendidikan Bagian lain dari cabang adalah sosiologi pendidikan yang memeriksa interaksi sosial, struktur sekolah, dan dampak masyarakat pada pendidikan Ini membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor sosial mengaruhi pendidikan Yang terakhir, yaitu daun atau lifts Ada tiga bagian dari daun Yang pertama, metode pengajaran Daun didaunan adalah metode pengajaran dan strategi yang digunakan oleh guru untuk mengirimkan materi pengajaran kepada siswa Ini mencakup teknik pengajaran, pengembangan perikulum, dan penilaian pembelajaran Yang kedua, yaitu teknologi pendidikan Seiring perkembangan teknologi, teknologi pendidikan menjadi bagian penting dari daun ilmu pendidikan Ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, platform online, dan alat pembelajaran digital untuk meningkatkan pengalaman belajar Yang terakhir, yaitu evaluasi pendidikan Bagian dari daun adalah evaluasi pendidikan yang mencakup penilaian dan pengukuran pencapaian siswa, efektivitas pengajaran dan pengembangan perikulum Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Nadia Makvira atas pemaparan materinya Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri Saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu contoh pohon ilmu pendidikan Tentunya, banyak sekali contoh pohon ilmu pendidikan Di sini, saya akan memperlihatkan dua contoh pohon ilmu pendidikan Bisa kita lihat pada gambar berikut ini, ada dua gambar Gambar yang pertama, ada kategori ilmu pendidikan Ilmu pendidikan ini meliputi bidang ilmu seperti Pendidikan luar biasa, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Pendidikan luar sekolah, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, sekolah lagi pendidikan Pendidikan anak usia dini atau paut, dan pimpinan dan konseling Kategori kedua, ada pendidikan ilmu sosial Pendidikan ilmu sosial ini meliputi bidang ilmu, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi dan antropologi Pendidikan akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan sosiologi, dan pendidikan koperasi Kategori yang ketiga adalah pendidikan bahasa dan sastra Pendidikan bahasa dan sastra ini meliputi bidang ilmu seperti Pendidikan bahasa dan sastra Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Jerman, pendidikan bahasa dan sastra Arab, dan pendidikan bahasa dan sastra China atau Mandarin Kategori yang keempat yaitu ilmu pendidikan olahraga dan kesehatan Meliputi bidang ilmu seperti pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kepelatihan olahraga, dan ilmu keolahragaan Kategori yang kelima yaitu ilmu pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA Kategori ini meliputi bidang ilmu seperti pendidikan biologi, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan ilmu pengetahuan alam atau sains, dan pendidikan biografi Kategori yang keenam yaitu ilmu pendidikan teknologi dan kesehatan Kategori ini meliputi bidang ilmu seperti pendidikan teknik kusing, pendidikan teknik permunan, pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik otomatif, pendidikan teknik informatika, pendidikan kesehatan keluarga seperti taboga, busana, kias, dan lain-lain Dan terakhir pendidikan teknologi dan kejuruan Kategori ketujuh ada ilmu pendidikan kesenian Yang meliputi bidang ilmu seperti pendidikan seni drama, tarik, dan musik, pendidikan seni rupa, pendidikan seni musik, pendidikan seni tarik, dan pendidikan keterampilan dan kerajinan Pada gambar kedua, disini ada tiga bagian Pada bagian A ada kategori teknologi, antropologi budaya keselesteraan, pengetahuan hukum, sejarah, malajemen, dan statistik Bagian B ada biologi, astronomi, fisika, mekanika, kimia, ekologi, dan dokteran Pada bagian C, ekonomi, demografi, politik, psikologi, sisiologi hukum, sisiologi, komunikasi, dan antropologi sosial Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu materi keempat dan lima yang akan disampaikan oleh Anugra Dian Mawadah Pohon ilmu dalam pendidikan Pohon ilmu atau sering disebut juga sebagai pohon pengetahuan adalah sebuah konsep visual yang digunakan untuk mewakili berbagai bidang ilmu dan pengetahuan yang saling terkait dalam pendidikan Konsep ini memiliki beberapa manfaat dalam konteks pendidikan antara lain Satu, representasi pengetahuan visual Pohon ilmu membantu dalam menyajikan pengetahuan secara visual yang dapat membantu siswa dan pendidik dalam memahami bagaimana berbagai bidang ilmu terkait satu sama lain Pengorganisasian materi pembelajaran Pohon ilmu dapat digunakan sebagai alat pengorganisasi untuk mengelompokkan topik-topik pembelajaran berdasarkan kesamaan dan hubungan Tiga, memotivasi pembelajaran Melalui pohon ilmu, siswa dapat melihat hubungan antara berbagai topik dan bagaimana pengetahuan satu topik dan mengarahkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang topik lainnya Empat, memfasilitasi keterhubungan konsep Pohon ilmu dapat membantu siswa pemahaman konsep-konsep yang mereka pelajari dalam berbagai disiplin ilmu Lima, membantu guru dalam pengajaran Bagi guru, pohon ilmu dapat digunakan sebagai alat pengajaran untuk menggambarkan hubungan antara topik dan menjelaskan konteks-konteks penting dari materi yang diajarkan Pemahaman yang holistik Dengan menggunakan pohon ilmu, pendidik dapat membantu siswa melihat gambaran besar pengetahuan yang lebih holistik Tujuh, mendorong penelitian dan eksplorasi Pohon ilmu juga dapat menginspirasi siswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan eksplorasi dalam bidang yang mereka temukan menarik Penting untuk diingat bahwa pohon ilmu hanyalah salah satu alat pengajaran yang dapat digunakan dalam pendidik Manfaatnya akan bergantung pada cara itu digunakan dan relevanisnya Dalam konteks pembelajaran tertentu Saja penggunaan pohon ilmu dalam pembelajaran Pohon ilmu juga dikenal sebagai konsep pohon atau pohon pengetahuan adalah alat grafis yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengorganisasi informasi secara hirartis Pohon ilmu dapat digunakan dalam berbagai konteks yang memiliki beberapa penggunaan dalam pembelajaran Antara lain Satu, struktur materi pembelajaran Pohon ilmu dapat digunakan untuk menggambarkan struktur kurikulum atau materi pembelajaran dalam bentuk yang mudah dipahami Dua, mengidentifikasi keterkaitan Pohon ilmu membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep Dua, pengembangan keterampilan pemacahan masalah Dengan menggunakan pohon ilmu, siswa dapat memacahkan masalah dengan mengikuti cabang-cabang pohon sampai pada solusi Empat, pemahaman konsep Pohon ilmu dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang rumit Lima, perencanaan pembelajaran Pohon ilmu dapat digunakan oleh pengajar untuk merencanakan pembelajaran secara sistematis Enam, pembelajaran mandiri Pohon ilmu dapat digunakan oleh siswa sebagai alat untuk membantu diri mereka sendiri dalam memahami dan mengorganisir informasi Terima kasih Anugradin Mawadah atas penyampaian materinya Selanjutnya kita beralih pada materi 6 dan 7 atau materi yang terakhir, Chandra Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Chandra dari kelompok 2 pengantar pendidikan Saya akan memaparkan materi saya Langsung saja, 6. Tantangan dalam penggunaan pohon ilmu pendidikan Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan pohon ilmu pendidikan Antara lain, yaitu pertama, kompleksitas Pohon ilmu pendidikan melibatkan banyak disiplin ilmu yang berbeda Dan memahami hubungan antara disiplin-disiplin ini dapat menjadi sangat rumit Kedua, koordinasi Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam pohon ilmu pendidikan Membutuhkan koordinasi yang baik antara para ahli dan praktisi pendidikan Yang ketiga, keterbatasan sumber daya Implementasi pohon ilmu pendidikan mungkin memerlukan sumber daya yang cukup Seperti waktu, dana, dan tenaga manusia Yang keempat, perubahan Pohon ilmu pendidikan perlu diperbaharui secara berkala Agar mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan Dan yang terakhir atau poin kelima, penerimaan Tidak semua orang mungkin menerima atau memahami konsep pohon ilmu pendidikan dengan mudah Untuk mengatasi kelima tantangan tersebut Kolaborasi antara para ahli dan praktisi pendidikan sangat penting Dan kerjasama yang baik Penggunaan pohon ilmu pendidikan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan Ketujuh, contoh kasus penggunaan pohon ilmu pendidikan Berikut adalah contoh kasus penggunaan pohon ilmu pendidikan Kasus pengembangan kurikulum pohon ilmu Pendidikan dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengembangan kurikulum berkaitan dengan berbagai konsep dan aspek dalam pendidikan Berikut adalah contoh pohon ilmu pendidikan untuk kasus pengembangan kurikulum Pertama, pendidikan Poin pertama yaitu kurikulum Kurikulum dasar Mata pelajaran Adalah matematika, bahasa inggris, dan IPA Selanjutnya metode pengajaran Yakni dengan cerama, diskusi kelompok, atau demonstrasi Poin kedua yakni kurikulum tingkat lanjut Selanjutnya bidang studi Ada ilmu sosial Ilmu alam Bahasa dan sastra Selanjutnya evaluasi Ada ujian Proyek Dan portfolio Dalam contoh ini Pohon ilmu pendidikan digunakan untuk menggambarkan Bagaimana konsep pengembangan kurikulum dapat dipecah Menjadi komponen yang lebih rinci Seperti mata pelajaran, metode pengajaran, bidang studi, dan jenis evaluasi Ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam pendidikan untuk memahami struktur dan hubungan antara elemen-elemen ini ketika mereka merencanakan atau memperbaharui kurikulum sekolah Pohon ilmu pendidikan juga dapat digunakan dalam konteks lain dalam dunia pendidikan Seperti analisis kebijakan pendidikan, penelitian pendidikan, atau pengembangan profesional guru Terima kasih Terima kasih Chandra atas pengoparan materinya Itulah tadi tujuh materi pohon ilmu pendidikan yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami Saya, Makbratullah Magisman, selaku moderator Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami Jika ada kesalahan, kami mohon maaf Jika ada pertanyaan, silahkan memberikan pertanyaan Lalu kita akan diselesaikan bersama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih